Yang terakhir ini adalah perkembangan teknologi, ambil materinya dulu. Sudah dengaran kan, nak? Sudah dengaran. Jelas, oke. Siapa bukunya lagi, kalau ada latihan? Nah, belajar. Oke, Mikhaila bisa lihat teks di layar yang tadi teknologi. Ada, nak? Ada. Iya, oke. Oke, masih kita bahas yang ini. Ibu mau dengar Mikhaila baca teksnya dulu, naklah. Boleh? Dari awal, coba Mikhaila baca dulu teksnya. Sambil nanti ibu jelaskan kembali. Dari judul, coba baca dulu. Dari awal, coba baca dulu teksnya. Dari awal, coba baca dulu teksnya. Dari paragraf dua, Mikhaila. mulai dari hasil panen itu ulang, ibu mau dengar hasil panen dan ternak mana, mana, mana yang paragraf 2 hasil panen dan ternak memberi makanan ya lanjut memberi makanan langsung ke dalam tetapi hasil pertanyaan dan pertanyaan dan pertanyaan ya ya ibu belum kedengaran ulang menjaga makanan tidak tetap rusuk ya terus menjaga makanan baru-baru baru-baru saya tahu tempe dan kata tapi menjaga teknologi menjaga 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 kehidupan iya bagus nah ya oke nah jadi itu teknologi pangan ibu jelaskan lagi lanjutan yang tadi nak lah tadi masih disampai paragraf 2 tadi nah jadi hasil panen dan ternak yang melimpah tadi memberi makanan yang cukup bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari tetapi hasil pertanian dan pertanakan tidak dapat bertahan lama kenapa kalau tidak bisa diolah dengan baik apalagi sekarang kan ada teknologi tadi nah jadi dengan adanya teknologi pangan jadi makanan-makanan itu bisa lebih bertahan lama lagi dari sebelumnya mungkin beberapa bulan mungkin beberapa tahun kayak seperti makanan kaleng-kaleng itu nak nah itu kan bahkan tahun ini tahun 2020 mungkin nanti 2021 baru tidak luarsanya bertahannya bisa sampai satu tahun bahkan lebih nah jadi itu gunanya teknologi jadi makanan bisa bertahan lebih lama lagi lalu mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan nah teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan tadi jadi teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk nah kayak makanan favoritnya Mikaela tadi kayak sosis nah sosis itu kan awalnya bukan sosis seperti itu mungkin dari apa namanya dari daging dulu dari daging ayam tadi dari daging sapi nah lalu dengan adanya teknologi pangan nah daging-daging sapi daging ayam tadi diproses dengan proses yang panjang sampai akhirnya dalam bentuk sosis nah awalnya kan cuma dari daging tapi dagingnya diolah dulu pakai campuran bahan-bahan rempah-rempah mungkin nah dari sana dikemas lagi kan sosis itu kalau yang kemasan ada plastiknya nakna jadi diolah lagi sampai tahap akhir jadi sampai barang itu bisa bertahan lebih lama lagi lalu teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat yang bisa lalu yang terakhir disini hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru seperti kacang kedelai tadi kan bisa dibuat jadi tahu jadi tempe jadi kecap Mikayla suka gak tahu suka gak suka kalau tempe kalau kecap apa kecap kecap suka ya berarti dari kacang kedelai tadi salah satu yang Mikayla suka yang kecap lah jadi kacang kedelai bisa jadi tahu jadi tempe jadi kecap lalu susu sapi nah susu sapi ini dapat diolah jadi mentega mentega nah lalu susu bubuk dan keju susu cair juga bisa keju nah itu awalnya dari susu sapi ini akan diolah dulu pakai teknologi pangan nah jadi teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama jadi itu fungsi dari teknologi pangan lalu teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan oke sampai sini ada yang tanyakan dulu Mikayla halo Mikayla ada yang oke ada ada ibu lanjutkan enak lah yang materi yang Mikayla jawab tadi yang masalah tempe tadi yang Mikayla dapat 100 tadi nah eh bukan kenapa bu nah yang ini ada sudah ada di buku di layar di layar HP Mikayla ada enggak nah kita bahas yang Mikayla jawab tadi yang tempe yang dapat 100 tadi nah jadi tempe ini kan salah satu dari hasil pengolahan susu kedelai tadi kan ada tahu ada tempe ada kecap nah jadi kita bahas yang tempe disini jadi tempe disini merupakan salah satu makanan yang diolah melalui apa jawabannya nomor satu tadi teknologi teknologi melalui teknologi pangan jadi tempe itu dari teknologi pangan dulu diolah dulu prosesnya panjang dulu dari apa namanya kacang kedelai tadi kan diolah jadi sampai akhirnya lalu bahan utamanya adalah kacang apa jawabannya nomor dua tadi kacang kedelai iya kacang kedelai dan ragi tempe nah jadi ada campuran lainnya juga selain kacang kedelai ditambah sama ragi tempe nah jadi akhirnya jadi tempe ragi tempe berguna dalam apa nomor tiga nak proses ya dalam proses perubahan dari kacang kedelai jadi tempe nah jadi ragi ini juga perannya besar disini jadi berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai jadi tempe nah itu fungsinya si ragi lalu ragi ragi tempe maksud ibu ditaburkan di atas kacang kedelai saat apa nomor empat ya benar saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat kan awalnya panas nih lalu setelah turun dan hangat nah lalu raginya ini ditaburkan di atas kacangnya di atas kacang kedelainya tadi setelah atau dua hari jadi prosesnya lama nih berhari-hari tidak berpajam tidak dalam waktu itu selesai jadi perlu berapa hari nih satu hari atau dua hari kedelai akan berubah menjadi tempe itu istilah lainnya fermentasi kayak itu nomor lima apa nak jawabannya tadi konsumsi ya nah jadi konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh nah itu banyak manfaatnya vitaminnya mungkin apa aja nanti ditempekan protein rasanya nah jadi setelah satu dua hari jadi prosesnya kan tidak sekejap jadi berapa hari dulu baru selesai menjadi tempe sama kayak keju itu nakai itu perlu bahkan tahunan ada rasanya keju sampai berapa tahun itu di fermentasi dulu susunya sukebelai ada yang ditanyakan Mikaela sampai sini ada 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 boleh sedang ada oke oke ibu berikutnya 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 Mikaela kita ke matematikanya tadi sedikit ibu ulang lagi supaya lebih ingat nah jadi tadi benar dapat seratus lagi kan Mikaela yang menghitung luas persegi nah jadi banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak suatu persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah nah tadi ingat masih yang KNA berapa satuan perseginya nak jumlah tahunya tadi berapa ya benar seratus ada delapan ya benar delapan itu jumlah yang dikain nah kalau yang dikain B berapa tadi 16 16 benar ya jadi ada 16 satuan perseginya jadi dihitung dulu naklah persatuannya itu jadi kita tahu jumlahnya nah itu dianggap seperti tahu ada lagi yang ditanyakan Mikayla kalau masalah satuan persegi ini silahkan sudah jelas sudah jelas sudah jelas sudah bisa Mikayla menentukan banyaknya satuan persegi yang bisa menutup area tersebut tadi kan ada kain A ada kain B nah ingat masih yang B tadi berapa nak jumlahnya satuan perseginya 10 iya benar 1 2 3 4 10 nah jadi ada 10 satuan persegi di bidang yang B satu lagi bu cek lagi masih ingat enggak nah yang B ini berapa nak jumlah satuan perseginya 7 berapa Mikayla 7 iya benar ada 7 ada 7 ada 7 satuan persegi yang menutup bidang B oke sampai sini ada lagi yang ditanyakan mungkin boleh sudah jelas sudah jelas lah oke baik kalau hari ini sampai sini dulu penjelasan dari Ibu naklah salah mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 oke udah kah ini sudah nakai bisa Mikayla keluar grup mencari penggunaan masih bisa sabuk sebentar apa matinya oke lah liat lah tombol yang di tengah itu nak yang share di lift aja yang paling atas kenapa ada yang bilang yang paling atas maksudnya ini mana yang mana yang lift 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 mana lift 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 sudah enak lah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada lift shift masuknya shift mana shift mana saja itu yang di tengah ada shift ya pencet shift iyalah lift shift ini ini yang di tengah lihat dulu Mikayla yang di tengah itu ada share lo materinya belum kelihatan Ibu Disna materinya belum kelihatan tadi cuma ditutup apa matinya vis sudah ditutup kata tombol tombol mana matinya kalau ada tulisan lift di sini yang di tengah tengah mana yang di tengahnya yang di share shift yang di tengah yang di tengah yang di share di tengah itu di klik dulu Udah, 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 habis itu. Habis itu yang paling atas, yang lift itu, yang warna merah. Yang paling, warna merah, warna merah, warna merah. Gak ada, gak ada warna merah, cuma warna pera.